Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Natakalapa Kembali lagi di channelnya Om Nakal Natakalapa Nakal itu Singkatan ya Natakalapa Jadi biar gak terlalu panjang Kita bikin Akronim Singkatannya Nakal Jadi Om Nakal kali ini Mau persiapan Persiapan untuk Kontes bonsai Kontes bonsai lokal Dan juga Kontes bonsai nasional Jadi kalau yang lokal itu Rencananya Di bulan Februari 22 ini Ada di Sumedang Kalau gak salah di Sumedang Di Cimalaka Dan untuk yang PAMNASnya PAMNAS itu di Cikajang Garut Piala Bupati Garut Nah jadi Rencana Rencana Untuk yang Lokalan Atau yang di Cimalaka Di Sumedang Kita akan Bawa jalan-jalan Ajak jalan-jalan Ini ada Fatisa Salah satu Koleksi Bonsai Bonsai anting putri Mame yang ada di Natakalapa Oke Nah jadi Hari ini kita akan Botakin Kita akan gundulin dulu Biar nanti Tampil Tampil tanpa daun Nah Maksudnya Tampil tanpa daun itu Karena ini Blond termasuk Bonsai yang mateng Jadi untuk anting putri itu Biasanya Dia ditampilkan Tanpa daun Untuk Memperlihatkan Perantingan Biasanya Perantingan Yang Sudah kita Desain Sudah kita Arahkan Sudah sampai sejauh mana Jadi Untuk Bonsai anting putri Biasanya Ini biasanya Biasanya itu Tampilnya Gundul Atau Tanpa daun Nah Prosesnya Langsung aja Yuk Ini Om nakal udah siapin Set Gunting Ini juga ada Nah Atau yang kecil juga Ini ada ya Langsung saja Kita Mau Sebelah sini dulu nih Oke Yuk Langsung ya Bismillahirrahmanirrahim Semoga Tambah Kelihatan Auranya Ya Keangkerannya Keseremannya Ini Patisa Hari ini Akan kita Botakin Oke Yuk Langsung Ini Gaun pertama Oke Nah Jadi untuk Sahabat Natakalapa Di rumah Yang Punya Bonsai Nanting putri Itu Semakin Banyak Perantingan Itu akan Semakin Rapat Dan nanti Akan Terlihat Seperti Sayur Brokoli Sayur Brokoli Jadi Banyak Yang bilang Istilahnya Brokoli Jadi Udah Udah Ngebrokoli Itu Yang udah Pateng Jadi Kalau Lihat Kontes Bonsai Di Panas Itu Serem Serem Yang udah Jadi Apalagi Kelas Madya Kelas Utama Kelas Bintang Itu Yang Bikin Serem Bikin Serem Bikin Serem Itu Brokolinya Bentuknya Udah Seperti Brokoli Nah Jadi Untuk Beberapa Bonsai Beberapa Jenis Bonsai Itu Memang Lebih Kelihatan Menariknya Atau Kelihatan Ininya Itu Apa namanya Auranya Itu Dengan Tampil Tanpa Daun Salah Satunya Bonsai Anting Putri Itu Dia Kalau Tampil Tanpa Daun Ketika Sudah Matang Atau Sudah Apa Namanya Full Perantingannya Itu kan Nanti Daunnya Full Daunnya Full Udah Rimbun Udah Ketutup Perantingan Apa segala Macemnya Jadi Tidak Terlalu Kelihatan Si Ranting Anak Ranting Cucu Rantingnya Gitu Jadi Kalau Bisa Tampilnya Dia Tanpa Daun Dan Durasi Pemangkasan Atau Pruning Itu Tergantung Kondisi Ininya Juga Kondisi Pohonnya Kondisi Pohonnya Kalau Misalkan Memang Dia Sehat Ya Ini Mungkin Tiga Bulan Sekali Atau Sebulan Sekali Bahkan Kadang-kadang Kalau Yang Mame Yang Kecil Kayak Gini Si Apa Daunnya Cepat Ini Cepat Keluarnya Cepat Tunas-tunas Barunya Daun-daun Barunya Cepat Dan Itu Yang Akan Membuat Perantingan Itu Tambah Rapat Nah Salah Satu Caranya Dengan Sering Di Pruning Dan Juga Pemberian Nutrisi Atau Kupuk Yang Tepat Kalau Disini Biasa Kita Pakai Ini Kupuk D'Anderson D'Anderson Itu Kupuk Multi Fungsi Jadi Untuk Kesuburan Untuk Percepat Tunas Muncul Nah Itu Bagus Banget Karena Kita Juga Udah Pakai Dan Selain Dipakai Juga Disini Ada Banyak Yang Mau Pesan Atau Yang Mau Nyobain Untuk Pakai Pukuk Anderson Sok Nanti Dikasih Nomor Kontaknya Di Deskripsi Untuk Harganya Enggak Terlalu Mahal Untuk 500 Gram Itu Harganya Setar Rp80.000 Rp85.000 Rp90.000 Rp90.000 Rp95.000 Kalau Satuan Biasanya Rp95.000 Nanti Kalau Misalkan Ambilnya Lebih Dari Satu Atau Sepak Itu Jadi Harganya Variatif Berbeda Beda Untuk Penggunaannya Biasanya Dia Bisa Sampai 6 Bulan 6 Bulan Untuk Harah Di Pot Terpenuhi Dengan Baik Benar Terpenuhi Barangnya Masuk Kesini Nah Bawa Aja Oke Jadi Persiapan Salah Satunya Adalah Dengan Pruning Seperti ini Persiapan Persiapan Pameran Pameran Kepersiapan Kontes Kalau Yang Sudah Rapat Waduh Lumayan Ini Bisa Sampai Berapa Lama Pruning Karena Nggak Bisa Dalam Waktu Singkat Maksud Ini Kita Tadi Pruning Juga Nggak Terlalu Banyak Kebetulan Si Daunnya Jadi Nggak Akan Terlalu Lama Nih Ya Ini Nikmatnya Bermain Bonsai Ketika Kita Lagi Pruning Ketika Kita Lagi Nge Wearing Atau Mengarahkan Perantingan Dan Apalagi Bisa Sampai Menghasilkan Sesuai Dengan Desain Atau Keinginan Kita Dalam Imajinasi Kita Karena Di Awal Juga Kita Mempunyai Imajinasi Bahwa Ini akan Tumbuh Nanti Arah Cabangnya Kesini Arah Batangnya Kesini Impian Atau Silahnya Desain Kita Itu Akan Bisa Terrealisasi Dengan Perawatan Yang Baik Dengan Kasih Sayang Juga Kasih Sayang Ke Si Koleksi Bonsai Kita Ini Makanya Untuk Beberapa Bonsai Biasanya Yang Punyanya Itu Kasih Nama Kasih Nama Karena Ada Ikatan Psikologis Dengan Koleksinya Karena Ini Bukan Koleksi Mainan Seperti Menakal Karena Koleksi Mainan Daikas Ini bukan Koleksi Daikas Yang Benda Mati Ini Adalah Maluk Hidup Jadi Dia Juga Punya Nyawa Dan Bisa Berkomunikasi Mungkin Secara Psikologi Kita Bisa Berkomunikasi Kadang Lagi Apa Lagi Dirawat Kadang-kadang Bisa Sampai Malam Kadang-kadang Lagi Dinikmati Dinikmati Tampilannya Keindahannya Kita Lagi Nyiram Kita Lagi Kasih Pupuk Kadang-kadang Suka Diajak Ngobrol Diajak Ngomong Jadi Apa Namanya Ada Ikatan Psikologis Yang Lebih Dari Koleksi Koleksi Yang Biasanya Benda Mati Ini kan Maluk Hidup Jadi Si Bonsai Sendiri Ini Dia Memiliki Rasa Yang Memiliki Satu Satu Ini Apa Kalau bahasa Sunda Mulang Tarima Timbal Balik Jadi Nanti Kalau kita Benar Murusnya Kita Merawatnya Dengan Kasih Sayang Dia Nanti Akan Memberikan Kepada Kita Itu Keindahan Keindahannya Dia 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 Akan Memberikan Juga Baktinya Kepada Kita Baktinya Bahasanya Nah Ini Kenapa Harus Satu Satu Ya Memang Harus Satu Satu Namanya Juga Di Pruning Kita Pruning Ya Pok Ininya Apa Daun Di Pruning Satu Satu Karena Kan Ada Cabang Ada Anak Cabang Ada Ranting Ada Perantingan Yang Harus Di Perhatikan Jangan Sampai Apa Yang Sudah Desain Oleh Kita Itu Patah Atau Kepotong Jadi Harus Hati Hati Apalagi Untuk Yang Ukurannya Kecil Ukurannya Mame Kalau Ini Ukurannya Mame Jadi Kecil Mame Itu Harus Lebih Ekstra Lagi Ketika Saat Kita Pruning Nah Gitu Nah Ini Kadang-kadang Nggak Kelihatan Jadi Harus Bener-bener Pelan-pelan Nah Nggak Kelihatan Kalau Udah Rap Lumayan Ini Juga Lumayan Lama Dan Lumayan Harus Hati-hati Kita Motong-motongnya Jika Beberapa Yang Kita Lost Misalkan Ini Nanti Rencananya Nggak Dipotong Kita Nggak Dipotong Karena Lagi Nolos Untuk Perantingan Nah Ini Nanti Bisa Dilihat Sebentar Nah Ini Rantinya Kan Nanti Dilos Dulu Buat Sampai Ke Ukuran Yang Maksimal Ukuran Maksimal Rantingannya Baru Nanti Kita Loss Gitu Udah Dilos Kita Bisa Apa Namanya Tata Lagi Oke Nah Ini Sahabat Tata Kalapa Prosesnya Akan Seperti Itu Nanti Untuk Video Jadinya Video Jadinya Lagi Video Setelah Kitab Pruning Nanti 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 Coba Update Ya Sementara Seperti Ini Prosesnya Pelan Pelan Gitu Kan Pelan Pelan Satu Satu Jadi Update Ya Akutnya Sudah Durasinya Kelamaan Terima Terima Kasih Nanti Ditunggu Update Video Berikutnya Next Part 2 Setelah Ini Nanti Wotak Gundul Terima Kasih Sahabat